Seorang pria diciduk petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Sebes Bandung setelah mencuri 8 buah jam tangan senilai total Rp970 juta. Guna memuluskan aksinya, pelaku sengaja menjadikan asisten rumah tangga korban sebagai kekasih. Ia pun membujuk kekasihnya untuk mencuri dengan dali sebagai modal pernikahan mereka. Polisi membekuk pasangan kekasih VA dan SK. Keduanya adalah tersangka pencurian 8 unit jam tangan mewah milik majikan SK yang berdomisili di kawasan Bapakan Ciparai, Kota Bandung. Tersangka VA membujuk SK untuk mencuri harta majikannya dengan alasan untuk modal pernikahan mereka. Kedelapan unit jam tangan itu bernilai total mencapai Rp970 juta. Tersangka VA kemudian menjual hasil curian kepada dua orang penada di Jakarta. Terbujuk dengan rayuan VA yang akan menikahinya, selanjutnya SK Nekat mencuri 8 unit jam tangan mewah milik majikannya senilai total Rp970 juta sebelum akhirnya dipindah tangankan kepada VA untuk dijual kepada dua penada di Jakarta. Meski demikian, aksi VA ini terbongkar setelah petugas meringkus TH yang mengaku terhipnotis saat melakukan pencurian di rumah majikannya. Tidak hanya itu, identitas VA juga terbongkar. Usai pria berusia 45 tahun ini terekam kamera pengawas tengah berjalan di sebuah trotoar di Bandung Usai mendapatkan jam tangan mewah hasil curian kekasihnya tersebut. Modus dari pelaku ini, dia mendekati para pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah-rumah mewah. Kemudian, kalau keterangan yang kita dapat, itu kurang lebih dia pendekatannya sekitar sebulan bahkan sampai menjanjikan akan menikahi atau ibu pacaran lah. Sempat menjual beberapa barang hasil curiannya dilempar kepada para calon-calon jam atau 480 pengapunnya, sudah kita dapatkan semua. Namun, ada sekitar 4 jam yang memang pengakuan dari tersangka yang pesakutan membuang di jalan tol. Selain meringkus VA, SK, dan dua penada, polisi juga mengawankan 4 unit jam tangan mewah dari tangan para pelaku. Fredy Bangun, Badu